Jangan ada yang bertindak sendiri-sendiri. Mereka datang atas undangan Kanjeng Sunan Ampel. Silahkan, Tuan Wira. Sudah lama Kanjeng Sunan menunggu. Terima kasih. Mudah-mudahan, Kanjeng Sunan Ampel langsung mengusir para pengungsi itu dari sini. Tidak tahu balas budi, ditolong malah membuat onar. Sayang, tadi malam kita gagal menangkap hidup-hidup pengacau itu. Mestinya kita bisa langsung mengusir mereka. Tidak tahu balas budi, menangkap hidup pengacau itu. Persahabatan kita sedang diuji, Raden. Maaf, saya tidak mampu menahan kejolak para santri saya yang marah. Karena tadi malam hampir terjadi pembunuhan atas diri saya. Saya sangat kaget mendengar berita itu, Kanjeng Sunan. Saya berjanji akan memeriksa semua anak buah saya. Dan kalau sampai benar ada yang melakukan perbuatan tercelak itu, akan langsung kami hukum. Mungkin dengan hukuman mati. Pelakunya sangat sakti, Raden. Kulit wajah dan nada saya melepuh. Panasnya seperti disiram kesih cair. Hmm, racun gunung api. Apa mungkin dia yang melakukan? Siapa Raden? Kiwada selintang. Mungkin, mungkin. Dari dulu, dia tidak suka terhadap kami. Dia tidak senang melihat hubungan kami dengan keluarga Kedaton yang sangat akrab. Kalau saja Bibi Dwarawati tidak ada di sana. Dari dulu, kami sudah dinistahkan. Tapi alasan apa dia mau membunuh Kanjeng Sunan? Kiwada selintang. Jelas sangat berpihak kepada keluarga Majapahit. Bahkan, dia terus mengadakan perlawanan bawah tanah untuk menghancurkan kekuatan Keling yang saat ini menguasai Wilwadikta. Dan dia pun sangat tahu para Sunan berpihak kepada Raja Majapahit. Jangan-jangan sekarang berubah. Banyak orang Majapahit yang lebih suka memihak Keling daripada harus bergabung dengan para Sunan ataupun panembahan Cimbun. Saya orang Majapahit. Sampai saat ini, saya masih tetap ingin kembali merebut Wilwadikta dari Betara Ikeling. Dan dendam saya terhadap pengkhianatan orang-orang Cinggan tidak akan mudah diredam begitu saja. Fitnah ini bukan tidak mungkin akan menimpa demak Pintoro maupun pesantren kiri. Orang-orang yang tidak suka melihat kedamaian orang Majapahit dengan orang-orang Islam akan terus-menerus melakukan rekayasa untuk mengadu domba. Tapi bagaimanapun, Kiwadah Selintang harus bertanggung jawab. Saya akan cari dia. Bismillahirrahmanirrahim Pesan saya, Adi Senopati harus benar-benar menjadi pemimpin. Bukan hanya sekedar berbuasa atau pangre. Apa ada bedanya? Seorang pemimpin selalu mengutamakan kepentingan rakyat dari berbagai kalangan dan golongan. Sementara seorang penguasa cenderung lebih senang memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Mungkin kebiasaan rakyat mendewakan rajanya akan sulit hilang begitu saja. Di sini Adi Senopati dan para petinggi yang lain harus menyadarinya sebagai suatu hal yang harus berubah. Bukan malah menikmatinya agar jarak antara Kaula dan Gusti semakin menipis. Mada sindang! Keluar kau pengkhianat! Ternyata kau lebih berpihak kepada Keling! Yang punya cemeti emas cuma dia, Wirabwana. Aku heran. Kenapa dia marah kepada aku? Dia menuduh aku berpihak kepada orang Keling. Kurang ajar. Dia sendiri berpihak kepada pengikut Sunan. Dia harus bertanggung jawab atas kematian anakku aku. terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton